Intro Salam, Wisna, Wira, Wiraika Halo Sobat Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami Serdapom Rismatulamandar Yang akan memberikan informasi terupdate Teraktual dan terpercaya Kegiatan prajurit Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Yang akan kami hadirkan untuk Anda Dalam liputan Wisna, Wira, Wiraika, Sepekan Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-78 TNI Sejumlah rangkaian kegiatan digelar TNI di Silang Monas, Jakarta Kegiatan yang dikemas dalam TNI Fair 2023 Yang berlangsung selama 4 hari dari 24 sampai dengan tanggal 27 September tahun 2023 Secara resmi dibuka Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono Pusat Polisi Militer Angkatan Laut turut memeriahkan stan TNI Fair kali ini dengan memamerkan alat utama dan perlengkapan Polisi Militer Angkatan Laut yang antara lain alat olat TKP, alat penyidikan, senjata pistol kejut, metal detektor dan perlengkapan pendukung lainnya Pada kesempatan tersebut Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH Memberikan apresiasi dengan turut mengunjungi stan Puspomal, melalui event TNI Fair 2023 kali ini Diharapkan makin dekat dengan masyarakat dan sekaligus mengenalkan dunia militer kepada masyarakat Dirbin Rustah Mil Puspomal, Kolonel Laut PM, Gokdin Gultom Hadir mengikuti fokus grup diskusian Pusle Mas Mil tahun anggaran 2023 Dalam pembahasan pemberian remisi narapidana militer dan pembinaan narapidana militer wanita Yang diselenggarakan di Mahogeni Room Hotel Ashley, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim No. 220, Kampung Bali, Tanah Abang Jakarta Pusat Kegiatan fokus grup diskusian Pusle Mas Mil dibuka langsung ke Pusle Mas Mil, Brikjen TNI Agus Wijarnako Tujuan diadakannya FGD kali ini, yaitu memberikan jaminan perlindungan hak anak dan tahanan Serta meningkatkan kualitas narapidana dan anak binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan TNI, dapat hidup secara wajar sebagai prajurit yang baik dan taat pada hukum Grup band musik 3W dari Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, ikut serta meriahkan panggung hiburan rakyat pada TNI Angkatan Laut Fair 2023 Menyambut HUT TNI ke-78, yang digelar di lapangan Monas, Jakarta Pusat Kegiatan panggung hiburan rakyat ini diikuti oleh beberapa grup band dari berbagai satuan jajaran TNI Dan berlangsung selama 3 hari, yakni pada tanggal 25 September sampai dengan tanggal 27 September tahun 2023 Pada acara panggung hiburan rakyat kali ini, band 3W Pus Pomal tampil begitu memukau Dan mendapatkan apresiasi dari dan Pus Pomal, Laksamana Muda TNI Samista SH Dan diharapkan ke depan dengan tampilnya band 3W di acara ini dapat memunculkan talenta prajurit Pomal di bidang seni musik dan tarik suara Gabungan tim Satgas Pambandara Juanda, menggagalkan penyelundupan benih Baby Lobster Yang bertempat di kargo Gatrans Terminal 2, Bandara Internasional Juanda, Surabaya Komandan Dan Pomlanudal Juanda, Letko Laut PM, Fahru Rozi menjelaskan Penindakan yang dilakukan tim gabungan Satgas Pambandara Juanda setelah adanya laporan dari SPV Gatrans On Duty Kemudian dilaksanakan pemeriksaan secara fisik dengan membuka barang tersebut dan didapatkan isi barang berupa kantong-kantong plastik berupa benih Baby Lobster Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan sebanyak 38 kantong plastik berisi sejumlah 60 ekor benih Baby Lobster Dengan rincian jenis mutiara 32 ribu ekor dan jenis pasir 28 ribu ekor dengan kerugian negara ditaksir mencapai 7 miliar rupiah Dipaking dengan dua kardus dan rencana akan dikirim menggunakan pesawat rute Surabaya Batam Setelah diamankan dan dilaksanakan pres rilis dilanjutkan serah terima barang bukti dan 4 orang kurir kedir polairut Polda Jatim Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal, Laksamana Muda TNI Samista SH Mendampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Wakasal, Laksamana Madya TNI Ahmadi Heri Purwono Dalam pengecekan kesiapan pasukan upacara dari TNI Angkatan Laut Yang nantinya akan mengikuti upacara parade dan devile peringatan HUT TNI ke-78 Bertempat di lapangan Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan Sebanyak satu kompi prajurit polisi militer Angkatan Laut Juga telah disiapkan dan berlatih sebagai pasukan upacara pada HUT TNI ke-78 nantinya Pada kesempatan tersebut Wakasal memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi Kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Laut yang telah gigih berlatih dengan keras Beliau juga berharap dengan latihan yang rutin dan terprogram Para prajurit yang terlibat pasukan upacara Akan mampu menampilkan yang terbaik demi nama baik TNI AL di hadapan seluruh rakyat Indonesia Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal Laksamana Muda TNI Samista SH Yang diwakilkan oleh Dirbin Gakum Puspomal Kolonel Laut PM Julki Plipane memenuhi undangan pengurus Pusat Institut Karatedo Indonesia PP Inkai di ajang Join Fun Karate Training Camp JFKTC di Vila Semak Daun, Chiawi Bogor Pada ajang Join Fun Karate Training Camp kali ini Marsikal TNI Purnawirawan Dr. H.C. Hadi Cahyanto S.I.P. Selaku Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Karatedo Indonesia, PB4Ki Membuka langsung kegiatan ini Tujuan utama kegiatan Join Fun Karate Training Camp kali ini adalah Untuk memperkuat persaudaraan sesama karate ke Indonesia Menjadikan tempat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang seluk beluk karate Sehingga tercipta suasana semangat Bushido sejati untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal Laksamana Muda TNI Samista SH Didampingi oleh Ketua Cabang BS Jalasanastri Puspomal Nyonya Nunung Samista Menghadiri acara laporan kenaikan pangkat 17 perwira tinggi TNI AL Kepada Kepala Staff TNI Angkatan Laut Kasa Laksamana TNI Muhammad Ali Bertempat di Wisma Lang Laut, Jakarta Pusat Di hadapan para perwira tinggi tersebut Kasal menyampaikan bahwa Kenaikan pangkat merupakan bentuk apresiasi serta penghargaan dari negara dan organisasi kepada para prajurit Atas prestasi yang telah ditunjukkan selama menjalankan tugas dan tanggung jawab di jabatan masing-masing Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal Laksamana Muda TNI Samista SH Yang didampingi oleh Ketua CBS Jalasanastri Puspomal Nyonya Nunung Samista Menghadiri acara seraterima jabatan Inspektur Jenderal TNI Angkatan Laut, Irjenal Bertempat di Wisma Lang Laut, Weld, Jakarta Pusat Dalam mengimplementasikan pembinaan dan penyegaran organisasi tersebut Kepala Staff Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali Memimpin jalannya acara seraterima jabatan Irjenal Yang sebelumnya dijabat oleh Laksamana Muda TNI Sunario Diseraterimakan kepada pejabat baru Laksamana Muda TNI Rubianto Mekanisme rotasi jabatan seperti ini Tidak hanya dimaknai sebagai pergantian personel semata Tetapi lebih dari itu merupakan proses kesinambungan pembinaan Yang mendorong semangat pembaruan dan penyegaran Bagi peningkatan peran organisasi Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal Laksamana Muda TNI Samista SH Menghadiri pengecekan kesiapan seluruh pasukan upacara HUT TNI ke-78 Yang akan digelar pada tanggal 5 Oktober tahun 2023 Bertempat di Monas, Jakarta Pusat Pengecekan pasukan tersebut ditinjau langsung oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudho Margono Dalam keempatan pengecekan pasukan tersebut Panglima TNI menyampaikan bahwa pengecekan pasukan bukan hanya formalitas saja Hal tersebut merupakan wujud komitmen sebelum pelaksanaan tugas Yang diharapkan pada pelaksanaan nanti dapat berjalan dengan aman dan lancar Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan upacara Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober tahun 2023 Yang dipimpin langsung oleh Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH Bertempat di lapangan hitam Mako Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara Upacara Hari Kesaktian Pancasila yang diikuti seluruh prajurit dan PNS Puspomal ini Diperingati untuk mengenang para pahlawan revolusi yang gugur Akibat kekejaman Partai Komunis Indonesia dalam peristiwa G30 SPKI Ada pun tema yang diusung dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila 2023 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju Dengan tujuan untuk mengingatkan tentang ideologi Pancasila Sebagai fondasi kehidupan bangsa yang tidak dapat digantikan dengan ideologi lainnya Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Maju Selamat Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2023 Dari Markas Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Beserta seluruh kerepat kerja bakpen Puspomal Kami pamit untuk diri Sampai jumpa minggu depan Jaya Shifat Jaya Mahir